Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel teman-temanku semua ya channel kita kesayangan kita kebanggaan kita dimana lagi kalau bukan di diseno.digital tempat yang belajar tanpa bayar-bayar Oke jadi jago kita ya guys ya penting kita bisa belajar bareng aja kemarin aku sudah bikin eksperimen ya karena ada request-an juga dari viewer dari subscriber juga dari teman-teman semua yang sudah join discord juga ada yang di live streaming juga itu dia request kemarin untuk buatin cara forward port Oke sudah selesai ya terus ada juga yang minta cara bikin QB core atau kibas ya server jadi kemarin udah aku coba dan ternyata ini lebih lebih oke kalau aku bilang ya lebih lebih gampang buat teman-teman semua untuk bikin server aku enggak tahu ESX juga seperti itu atau enggak karena ada opsinya juga harusnya dia bisa eh sama seperti QBus ya atau QB core karena disini kita pakai eh tes QB yang sudah aku bikin jadi seperti apa tutorialnya kalian bisa ikutin ya sebelumnya tetap saya sampaikan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel ini sejauh ini dan juga sebentar lagi kita bisa pengajuan monotest ya teman-teman tolong bantuannya semoga akhir bulan ini atau bulan depan itu kita bisa capek target untuk 4000 jam ya teman-teman supportnya kalian semoga channel ini bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan tutorial tutorial terbaik untuk kalian simak untuk menambah informasi dan juga menambah pengalaman dan pengetahuan kalian anjay Oke teman-teman dan juga para donatur kita kita sapa dulu selamat pagi Pak donatur donatur terbaikku anjay pokoknya terima kasih banyak semoga eh yang sudah subscribe dan juga teman-teman semua yang sudah donatur juga dilancarkan usahanya dilancarkan rezekinya selalu sehat dan bahagia selalu amin amin ya robbal alamin oke tanpa berpanjang lebar videonya akan singkat aja karena untuk pembuatan eh si server QB ini kemarin aku tes itu enggak ada 10 menit kita sudah jadi teman-teman ya enggak ngerti nanti judulnya akan seperti apa tapi kayaknya videonya akan singkat Oke kita langsung aja masuk ke inti pokok permasalahan teman-teman pertama-tama kita buat folder dulu ya kita buat folder aja ini adalah QB ya tutorial atau kita akan namain QB core gini aja ya QB core underscore tutor gitu ya ya ketika kalian ngasih nama tolong jangan menggunakan spasi ya karena kita sudah masuk di area perkodingan saya ingatkan kembali juga buat teman-teman yang tanya di channel saya Bang kenapa starter bat saya nggak bisa di start ya itu tolong nih tolong sekali lagi diperhatikan ya penulisannya jangan menggunakan spasi ya gunakan tanda baca saja ya untuk pemisah antara tulisan yaitu menggunakan strip boleh menggunakan underscore boleh kalau nggak tahu strip itu minus tanda minus ya teman-teman supaya pada saat dibaca di cmd dia tahu kalau ada spasinya dia nggak mau bosku ya tolong nih tolong nih ya biar kita enak jelasinnya supaya kalian juga takutnya kalau kalian tanya-tanya terus ya tetap tak jawab gitu cuma kasihan kalau tanya mending di grup sekali tanya yang lain bisa lihat di story chatnya temen-temen ya tapi nggak papa itu buat temen-temen mungkin ada yang belum tahu tapi disini saya sampaikan lagi jangan menggunakan spasi untuk mengkodingan karena ada caranya sendiri ya Oke setelah kita buat nih ya kita buat foldernya dulu temen-temen ya setelah kita buat foldernya sekarang kita masuk ke di sini ya kalian cari aja Oke kita hapus dulu disini kita cari artifact ya 5m nih artifact 5m ya kalian bisa cari yang aktifai artifact 5m build server Windows atau Master ya kalau Linux silakan Linux oke temen-temen kalau ini silakan Linux kalau Windows silakan Windows karena aku pakai Windows ya kita pakai Windows aja lah ya Oke kita download yang last recommended temen-temen ya yang last recommended nih kita download ya kita arahkan ke desktop ya kemudian kita masukkan ke kubicore tutorial ya di sini kita save kemudian kita start download temen-temen ya ini paling tidak ada berapa second itu sudah ke download berarti kita sudah tidak memerlukan yang ini ya sekarang itu kita buka disini ya kita ekstrak here temen-temen ya kalau temen-temen nggak mau ekstrak here ya berarti kalian bisa buka seperti ini ya kalian bisa buka seperti ini kalian CTRL plus A untuk select all ya untuk select all kecuali yang titik tiga ini baru kalian bisa drag ke sini ya tapi kalau kalian pengen langsung biasanya tinggal ekstrak here nah nanti otomatis dia akan ke ekstrak semua lah seperti ini temen-temen ya jadi nanti langsung ke ekstrak nah ini tinggal kalian hapus saja sebenarnya nggak dihapus juga tidak masalah ya terus kalian bisa langsung menuju ke FX server ya kita menggunakan FX server ya sebagai pembuat server kita pada tutorial kali ini ya temen-temen kita gedein dulu di sini ada pilihan namanya FX server kalian klik dua kali ya kalian klik dua kali maka dia akan menjalankan seperti ini ya kemudian allow access saja oke temen-temen nah disini nanti kalian akan diarahkan ke txadmin ya kalian harus sudah membuat akun di cfx.re nya temen-temen karena ini akan ngeling ya dan pin ini digunakan untuk menghubungkan akun cfx.re kita dengan si txadmin ya kalian tinggal pilih link account maka otomatis nanti akan diarahkan ke cfx.re dan saya sudah bikin maka disini kita tinggal continue oke temen-temen nah setelah continue nanti kita akan diminta untuk memasukkan password ya kalian bisa jangan lupa passwordnya juga ya oke temen-temen oke disini kalian create master account nah oke setelah kalian buat maka kalian akan diarahkan seperti ini welcome One Vision ini ngikutin nama dari cfx.re kalian ya yang kalian daftarin menggunakan nama apa dan aku menggunakan nama One Vision sekarang kita next ya kemudian kita kasih nama kubicore server ya kubicore server oke terus kita next nah disini kalau kalian sudah punya script yang sudah di custom sudah jadi kalian bisa menggunakan local server data ya ini kalian bisa pakai yang ini tapi untuk tutorial kali ini kita akan membuat dari nol makanya kita akan menggunakan si recommended ini ini adalah template yang disediakan teman-teman ya ada kubicore kemudian ada ESX legacy dan juga yang sini kita tidak pakai ya nanti kita akan coba yang ESX legacy ini apakah dia juga eh sangat membantu atau ini yang sudah komplit atau belum nanti kita cek ya tapi sekarang kita lihat dulu yang kubicore kubicore ini versinya sudah 2.2.4 ya dari si framework kubicore yang akan kita pakai disini sudah ada keterangan an advanced 5m rp framework including job gang housing and more jadi ada banyak lagi kemudian kita tinggal klik aja pakai kubicore disini kemudian kita bisa pilih tempat penyimpanan kita bisa pilih tempat penyimpanannya ada di mana teman-teman ya kita mau munculkan nanya di mana tapi sekarang aku mau munculkan si ini ada di desktop ya kita pilih save oke teman-teman jadi disini go to receive deployer ya kita tinggal klik aja disini nah disini akan munculkan perintah instruksi seperti ini ya kalian kalau mau baca-baca dulu gak apa-apa tapi dibiasakan dibaca dulu ya teman-teman disini ada engine 3 wansinknya on oke kubicore framework kemudian versinya ini 2.2.2.4 autornya atau pembuatnya adalah si jericho fx dan kakarot dan hami ya kemudian ada deskripsinya disini deskripsinya yang didownload maka engine ini akan otomatis mendownload sesuai yang sudah dituliskan disini tuh ya stand alone nya ada resource kemudian ada macam-macam menu fee kemudian disini ada progress bar ini adalah skrip-skrip yang dibutuhkan ketika kita membuat kubicore dan disini sudah komplit ya termasuk truck job bank robbery jadi kalian gak perlu khawatir gak usah perlu nyari sendiri kalian tinggal klik next ya kemudian kalian masukkan license key yang kalian punya teman-teman ya disini kalian masukkan license key yang kalian punya oke kita cari license key kita yang gratis dulu ya karena kita kan sudah sempat buat yang versi gratis ya teman-teman ya kita buka dulu jadi kita ambilkan dari yang kita punya ya yang kita punya saja server data kemudian server cfc oke oke kalian masukkan lisensi yang kalian punya lalu nanti kalian klik run recipe ya teman-teman oke jadi disini kita lihat database connection failed karena kita belum nyalakan si xampp-nya oke kita nyalain dulu xampp-nya teman-teman disini kalian sudah diarahkan ya kalian dikasih tahu ketika kalian sudah isi keymasternya lisensi keynya jangan lupa kalian nyalain juga untuk si xampp-nya karena dia perlu membuat database di SQL ya di SQL secara otomatis kita hanya perlu menyalakan itu kemudian kita klik run run recipe nya ya tadi lisensinya udah kita masukkan oke kemudian disini akan dirun maka dia akan mulai download dan juga mulai install kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan teman-teman ya kita lihat disini 8% kita tunggu karena disini proses kalian lihat downloading tadi di mana di saat review resipi tadi kan dan input parameter itu kan juga kalian lihat ya apa yang akan di download oleh si mesin ini tadi disini sedang melakukan pendownloadan jadi download dari github-github makanya kita harus nunggu karena banyak banget script yang akan di download dan juga nanti dia akan otomatis membuat database di hide SQL dengan nama ini kubicore framework A3E B25 kalian tunggu 25% jadi untuk teman-teman yang baru membuat server saya rasa ini adalah solusi terbaik ya ketika kalian menggunakan tutorial dari pembuatan ESE kan kalian harus cari script sendiri harus setting sendiri harus ngecek sendiri ini adalah solusi terbaik karena sudah disiapkan semuanya sudah ready kalian tinggal pakai kalian tinggal apa ya tinggal mengoptimalkan sebenarnya jadi ada beberapa script namanya default ya pasti seperti ini cuman disini untuk posisi untuk tata letaknya itu sudah disetting sedemikian rupa dan itu gampang banget buat teman-teman setting ya nanti kita lihat bareng-bareng ya oke kita masih menunggu jadi kita nggak perlu cari-carik lagi di github untuk jobnya apa untuk job polisnya apa msnya apa disini sudah dikasih versi defaultnya dari si authornya tadi ya dan untuk authornya tadi namanya siapa saya lupa thanks for apa ya server pack lah ibaratnya ini kita kita langsung download server pack teman-teman ya jadi kita udah nggak perlu nyari-nyari job lagi ini sudah dalam bentuk server pack dan sangat membantu sekali kalau teman-teman kemarin ada yang kesusian kesusahan bikin versi ESX nya ini qbus ini atau qbcore ini itu sangat-sangat membantu untuk para pemula teman-teman semua yang pengen punya server ini tuh sudah membantu sekali karena sudah super komplit ya pakai telur dah pokoknya telur apapun itu sosis apa ada semua nanti kita lihat kenapa aku bilang komplit karena di dalam scriptnya itu sudah full sudah ada job sudah ada MLU walaupun MLU nya standar ya beberapa MLU rumah sakit itu pillbox nya pakai jenisnya yang bukan seperti kebanyakan yang sekarang ada kemudian untuk nah disini jadi nanti dia di desktop akan membuat tx data ya kemudian ada qbcore framework nah ini kita tinggal setting aja teman-teman ya kita minimize dulu maka disini kita langsung next done karena dia ketika ini sudah selesai maka dia akan membuat folder baru di dalam mana disini ini ya itu akan dia bikin folder baru namanya ctx data dan juga staterbat nya ya kalian sudah gak perlu mikirin gimana bikin staterbat nya disini nah ini sudah ada ini abaikan aja ya karena kita buat tutorialnya untuk naruh si artifact tadi teman-teman ya nah pada akhirnya dia akan membuat sebuah data sendiri seperti ini ya kita bisa lihat tuh disini ada default kemudian ada qbcore framework ya ini kemudian ada admin johnson nah disini isinya ada resource dan di resource ini kenapa saya bilang komplit karena disini sudah berisikan job-job dan sebagainya ya kita lihat disini ada game modes ini adalah basicnya gameplay lokal kalian jarang buka yang ini kemudian default map default map itu kita sudah dikasih untuk prison ya untuk penjaranya biasanya teman-teman yang nyari kemudian ada dealer map dan hospital map ya disini hospitalnya sudah dibawain juga terus ada qb qb ini sudah komplit teman-teman ya ada qb admin menu ambulance job anti-cheat apartemen ATM kemudian banking bank robbery bus job city hall clotting command binding ya kemudian qbcore nya crypto custom diving ini untuk menyelam door lock ya drug fitbit garage kemudian hot dog job house robbery house hood input interior inventory jewelry kemudian key minigame lap process dan sebagainya disini masih banyak sekali termasuk job sales ya kemudian vehicle shop fine yard weapon water sink weather sinks kemudian weed ya ada targetnya juga kita menggunakan qb target kalau kalian lihat disini ya disini itu ada pakai mata juga ya terus kita masuk ke dalam settingannya ya teman-teman ini kita pindahin aja disini gak apalah ini disini dulu oke kita masuk lagi ke dalam settingan yang tadi belum selesai ya kita langsung klik next ya kemudian kita konfigurasikan ini adalah tampilan si fg nya teman-teman ya karena kita pakai localhost di localhost maka ini langsung kita ganti 1 2 7 nah sesuai dengan localhost teman-teman ya nih oke oke jadi kita rubah ini kemudian max client nya karena kita pakai license gratis kita set di 5 aja kemudian kalian masukkan steam web apk nya disini teman-teman ya masukkan steam web apk nya disini oke kemudian kalian biarkan ini set text nya gak usah diganti dulu kemudian license key tadi kalian sudah masukkan ya jadi license key nya disini ya kemudian ada svhostname ini akan muncul di server list ya ini biarkan default aja karena kita cuma mau ngetest teman-teman kalau kalian mau ganti logonya juga bisa disini ya ini enforce game build 2372 oke biarkan dan ini jangan dirubah ya mysql connection string karena dia otomatis mengarahkan kita ke database yang sudah dia buat secara otomatis tadi kita buka idsql dulu teman-teman ya disini kita lihat cubicle framework a3e ya a3e kita open nah disini itu akan ada seperti ini teman-teman ya ini kita refresh dulu ini ya ada cubicle framework a3e b25 ini sudah ada isinya ya berikut isinya ini seperti ini crypto dan sebagainya kalian sudah gak perlu bikin database lagi ya gak perlu capek-capek bikin database jadi sudah ada ter connect kemudian ini untuk settingan voice karena otomatis dia menggunakan PMA voice teman-teman jadi dia sudah disetting juga SETR nya oke kemudian disini ada qblocale ya ini untuk penggunaan bahasanya menggunakan inggris inggris englen ya englis ya kemudian disini qbcore use target nah kalau mau use target berarti kalian tinggal true kalau enggak kalian bisa false karena walaupun kalian false ada beberapa fitur yang tetap menggunakan ALT teman-teman tapi disini eh kita menggunakan false ya supaya kita tahu dulu letak-letaknya dimana karena kalau menggunakan otot e biasanya lebih gampang nyarinya oke terus disini ada basic nya dan ini adalah script skip yang sudah di download tadi dan disini kalian masukkan steam hack sekalian ya teman-teman ya oke kalian masukkan steam hack sekalian disini supaya kalian nanti bisa jadi admin oke seperti kita sekalian kita pasang ya kita pasang steam web apk nya dan juga license key dan sebagainya sebagainya oke ketika kalian sudah tambahkan seperti ini ya kalian sudah tambahkan si steam hack kemudian eh license key dan juga eh steam web apk kalian tinggal save and run server teman-teman kita save and run nah dia otomatis akan ngerun servernya nih ya kita akan masuk ke panel txadmin seperti ini ya maka dia nanti nah dia akan melakukan seperti ini teman-teman ya kita lihat set 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 resolving package kemudian fake packing vc ini dan sebagainya oke kita tunggu sekarang kita bisa restart dulu ya dia sedang menyelesaikan nih oke kita tunggu ya teman-teman ya redone 22,60 second oke dia masih belum selesai karena CPU usagenya itu sedang berjalan nih ya kita tunggu aja teman-teman sampai dia bener-bener selesai tuh webpack combine oke sudah mulai berkurang disana webpack is PC oke tuh sampai berapa dia wanya disini kalian bisa lihat di dashboard juga ya statusnya statusnya dia sudah online ini kita gelapin aja aku suka versi gelap-gelapan ya kemudian ada live console juga yang seperti ini teman-teman disini ada resource-nya jadi ketika kalian mau restart nah ini sudah complete ya udah banyak banget dan server log ini kita nggak perlu cfg editor kalau kalian mau ngedit ngedit dan sebagainya ada disini teman-teman ya nih kayak gini set 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 oke kita ke console nah txadmin sending resource list to txadmin oke oke kita akan coba masuk ke dalam game-nya itu kita masuk ke 5m kita masuk ke 5m dan kita lihat ini nggak ada 10 menit lah ya setting kayak gini paling cuma 5 menit doang yang lama kan aku ngocehnya supaya waktunya ya ya kan nah waktunya supaya terpenuhi jadi kita perpanjangkan untuk lip servicenya untuk kalian semua ya nih ini by Jericho FE dan Kakarot dan Hami thank you very much buat bang Jericho FE Kakarot dan Hami tentunya aku nggak ngerti dia orang mana kayaknya luar negeri ya kalau orang Indonesia saya bilang terima kasih kalau orang luar negeri thank you very much ya gitu aja wis oke kemudian F8 kalian bisa connect localhost enter dah oke nah dia otomatis ngecek apa kita boleh masuk dan sekarang kita sedang mendownload filenya ya cepet sekali dan ini adalah tampilannya ya temen-temen ini adalah tampilannya aku nggak ngerti apakah ini akan kena copyright atau enggak nanti kita tes aja kalau copyright ya tak ganti tapi di sini tapi di sini kalian juga dikasih default keybinds nya ada di sini ya tuh take over radio bisa di situ kemudian vehicle looks vehicle locks oh vehicle locks nya L temen-temen oke jadi ini adalah tampilannya ya jadi ini tampilannya ada 5 1 2 3 4 5 ada 5 slot yang bisa kita gunakan untuk membuat karakter kita buat karakter pertama ya eh first name ya selalu awali dengan huruf besar namanya Bejo ya last namenya so so german nationality nya kalian boleh England boleh Indonesia boleh Malaysia boleh terserah kalian mau bikin dimana ya kita bikin Indonesia aja ya kemudian ini harinya ya 05 05 19 95 oke ini men kalian mau pilih woman atau men terserah ya kemudian sesuaikan dengan gender kalian ya kalian confirm nah nanti kita akan turun di mana kalian bisa pilih nih mau di short rock drive fantastic plaza nah kita terus di fantastic plaza ya nah ini kita dapat langsung dapat motel ya temen-temen ya kita dapat apartemen jadi setiap player baru dia akan langsung dapat apartemen temen-temen nah seperti ini kalian bisa pilih karakternya terserah ya ini yang disediakan juga ada nah kalian mau jadi karakter yang mana monggo silahkan tuh oke kita mau jadi bapak-bapak ini nggak apa-apa tapi dia nggak bakalan bisa pakai item yang ini temen-temen ya kemudian kita coba untuk armnya tuh ini kalau yang pakai warlock dia nggak bisa ya kecuali kalau kalian pakai yang ini kalau ini kalian bisa ganti-ganti ya bentuk mukanya madernya gimana ya tapi kalau kalian pakai yang ini otomatis dia akan ngikutin seperti ini nggak bisa di custom oke bisa langsung confirm aja temen-temen ya kita confirm kemudian kita lihat ya di sini sebelah kanan di sini ada namanya stash stash itu berangkas ya di sini kalian bisa buka berangkas ini adalah tampilan dari si inventory dari qbus ini ya qb temen-temen ya oke kalian bisa lihat di sini ya ini ketika kalian pertama kali masuk itu kalian punya id card dan juga driver license ya oke kemudian di sini tempat kalian untuk ganti baju ganti bajunya akan seperti ini temen-temen jadi ini rumah kalian sudah sudah jadi seperti ini ya untuk menggunakan HP kalian tinggal pencet M nah nanti tampilan HPnya akan seperti ini temen-temen ini ada vehicle di garasi mana kemudian ada mail ya ini untuk email kemudian untuk advertise untuk mengiklankan ini bank kemudian crypto ya kita bisa beli kita sell bisa transfer di sini oke terus ada untuk racing mengatur balapan di sini ada houses my house my keys kemudian ada service nih kalau kalau dia polisi nanti di sini akan muncul ya no no police available jadi kalian bisa nelfon siapa aja nanti polisinya temen-temen nanti saya kasih lihat ya di sini jaringannya cubicker 5G nah tidak bisa ada yang di klik lagi dan juga nanti di sini gallery nah ini gallery kalau kalian habis foto misal kayak gini oke jadi seperti ini ya tadi ini untuk telepon ini untuk whatsapp ya kalian bisa whatsapp kalau kalian punya nomor temen kalian ini untuk settingnya backgroundnya kalian bisa ganti custom nih kalian tinggal masukkan aja url nya di sini ya temen-temen seperti biasanya kemudian ada avatar di sini ya kalian bisa custom avatar juga pakai foto kalian boleh terserah ya di sini ada nomermu serial number nya ini kemudian kalian bisa nelfon sebagai anonimus ya kalau nelfon temennya kalian bisa jadi anonimus ya ini twitternya oke temen-temen jadi ini adalah tampilan banknya juga nih bagus banget ya tampilannya ini udah kalian udah gak perlu oh invoice disini nih invoice disini kalau ada invoice tagian dia akan masuk ke situ ya temen-temen oke sekarang kita akan keluar dari gedung ini ya temen-temen tuh nah disini kalian tinggal open door aja atau lift apartment kalau open door itu untuk meng-invite untuk meng-invite temen kalian yang ada di luar bangunan kalau kita di luar kita bisa eh nih kita bisa ring doorbell ini supaya yang di dalam rumah itu bisa meng-invite kita ke dalamnya kita masuk tuh nearby in the home jadi gak ada orang yang di dalam rumah kalau ada dia akan bunyi nanti rumahnya oke sekarang kita lihat tampilannya ya F1 untuk eh apa namanya radial menu disini ada host interaction plotting ini kalau mau lepas topi mau lepas apa ada disini ya mau lepas sepatu gitu karena kita pakai pad jadi kita gak bisa untuk menambahkan macam-macam ya citizen disini ada kita give contact detail ya kita ngasih kontak ke orang kemudian get in trunk kita bisa sembunyi dalam trunknya kemudian corner selling nih you don't are carrying any drug with you jadi kita gak bisa jualan drugs nah untuk umpum ya disini ada hot dog selling juga interaction nah kita mau masukkan dia kita mau ngerob ya kita mau ngerob no one nearby ya kita bisa nyolong atau mengroberi orang-orang itu kemudian ada ini ada cuff untuk ngeborgol warga kan dia harus cuff kan ini si hostage ya ini escort ini untuk menculik ya dikidnap baru nanti dimasukkan ke dalam bagasi ya take out of vehicle no one nearby jadi kita perlu temen buat ngetes-ngetes itu dan juga disini kalian bisa lihat di map sudah ada polisi ada EMS ya kemudian ada tempat parkiran disini ada taxi job kemudian disini ada kasino ya aku gak tahu belum kucoba kasinonya disini ada ammunition toko senjata disini ada auto care mekanik ya disini ada auto care mekanik terus ini ada jewelrynya sudah ada ya temen-temen terus disini ini ada luxury vehicle shop jadi kita bisa belanja disini juga terus kalau komen-komennya itu bisa lihat disini ya kalau kita admin kita bisa slash admin nanti menu adminnya akan muncul di sebelah kanan ya kalian bisa lihat admin option ini kalian bisa got mode dan sebagainya kemudian player managementnya kalian bisa lihat disini ini nanti kalian bisa pilih revive respected go to atau bring sit-in vehicle kemudian open inventory kalian bisa ngecek ya inventory nya ada apa aja oke terus give clothing menu nah ini supaya dia bisa dapat clothing menu kalau ganti-ganti dia gak harus ke toko baju siapa tahu dia mau donasi ya ada kick ada band ada permission ini permission kalian bisa ganti kayak gini baru kasih eh permission nya disini cuma ada user ada admin ada god nah ya kita tinggal kalian mau jadikan dia sebagai apa kemudian ada server management ini weather option kalau kalian mau ganti jadi hujan ya tinggal enter aja nanti disana akan muncul ya tuh weather has been update oke sebentar lagi sudah mulai mendung ya sebentar lagi akan turun hujan kita lihat saja udah hujannya ada turun guys terus kalau kalian mau bikin nih suasana helloween bisa kemudian kalian bisa bikin foggy kalian bisa bikin foggy untuk berkabut nah ini kalian terserah kalian ya mau dibikin apa kemudian waktunya mau dibikin jam berapa ini jam malam kalau ini jam 7 jam 8 ini pagi oke teman-teman vehicle kalian mau fix vehicle mau beli remove atau tarmot nah ini kalian tinggal pilih aja ya ini spawn kendaraannya itu dari nama motorcycle tapi biasanya kalau kalian pengen lewat sini juga bisa car ya ini sudah kayak mirip ESX sih sebenernya ini kalian tinggal class car kamajo gitu oke terus untuk buka bagasi kalian harus di belakang si bagasinya nanti tinggal tekan tab ya untuk buka inventory itu tekan tab nanti otomatis di sebelah kanan kalian akan berubah jadi terang ya kalau kalian jauh itu dia akan drop nah disini akan kita bisa ngedrop ya misalkan HP aku taruh disini nah nanti dia akan seperti ini kalian bisa tab untuk ngambil si dropannya lagi tadi oke teman-teman terus kalau mau pakai ALT buat buka gini ya ini juga bisa tuh kalian tinggal pakai aja terus apa lagi ya untuk set job nah untuk tampilan ini kalian bisa ketik tombol i otot i ya nah ini kalian tinggal setting-setting aja so minimap only in vehicle jadi minimap ini akan muncul di saat kita ada di dalam kendaraan kalau kita off kan ya maka di saat kita turun dari kendaraan ini dia akan tetap ada mapnya nah kalau udah nggak usah nyari udah nggak usah setting dia udah otomatis ke setting temen-temen ya tinggal kalian mau rubah atau enggak show kompas ini kalau mau show kompas show kompas follow cam oke kemudian menu sound effect enable reset hood sound effect GUI ini adalah sound effect nya statusnya ini show health always jadi kita bisa tempelin gini jadi dia akan muncul terus temen-temen ya tuh ini kalau di kalau dicentang dia akan menghilang ya so armon kita tunjukin aja kita munculin kemudian yang stressnya kita hilangin aja tuh ini malah munculin ya kalian bisa lihat show oxygen paru-paru ini nggak perlulah ya kemudian minimapnya kalian bisa pilih kotak ya atau yang bulat temen-temen ini yang bulat ya show engine always ya ini nggak perlulah ini kalian nanti bisa pilih sendiri ini tuh nitrosnya bisa kalian munculin disini kompas enable dan sebagainya ini adalah untuk tampilan si hood nya ya oke temen-temen sekarang kita cek nah kalau temen-temen ada yang bilang bang untuk lihat id nya gimana kalau untuk membuka scoreboard nya itu kalian tekan notot home nah nanti disini ada server info itu biasanya ketika ada perampokan atau robbery di bank atau di toko dia akan checklist jadi hijau ya tapi kalau nggak ada perampokan maka dia akan disilang x kemudian total player nya disitu ada 1 of 48 ya dan akan muncul kalian id berapa di atas kepala dan juga di atas kepala player lain nanti akan muncul id nya berapa atau kalian bisa ketik slash id maka dia akan muncul di pojok kanan ya id 1 kemudian untuk ngecek job nya kalian bisa slash job slash job nah nanti disitu akan muncul job civilian great freelancer ya on duty true berarti sekarang kita pengangguran terus kita kalau mau jadi polisi itu kalian bisa jadi set job ya id 1 job nya polis 4 jadi nanti kita bisa slash job nya sekarang kita grid nya adalah chief ya atasan jadi sekarang kita bisa cek masuk ke dalam sini nah untuk on duty off duty kalian bisa cek disini teman teman nah disini akan muncul e go on duty oke kita tekan e nah you are now on duty oke teman teman setiap kalian keluar kota dan masuk lagi kalian juga harus tetep on duty ya terus disini ada tempat buat nih floating shop nah disini kalian bisa pilih outfit nya ya karena kita pakai warlock jadi kita nggak bisa ganti baju ya kalau kalian nggak pakai warlock itu kalian bisa ganti baju teman teman nah untuk boss job nya itu default nya ditaruh disini teman teman tuh ya ada open job management jadi kita pindahkan aja ke depan caranya ini udah termasuk door lock ya tuh kalian udah bisa ngelock disini ada berangkas ya teman teman enter locker nah ini kalian bisa masukkan ke dalam stash police nya ya terus untuk armory nya itu bisa disini ya diletakkan disini teman teman nah disini ini ada pistol ada segala macam senjata kemudian ada storm arm ya kemudian ada empathy evidence bag ya ini ada borgo kalau polisi mau borgo tetep menggunakan borgo ya teman teman ini armor level 1 level 2 ini shotgun ammo dan sebagainya sebagainya oke kemudian kalau kalian mau memindahkan untuk boss job nya ya untuk boss job nya dipindahkan disini kalian bisa slash court ya nanti akan muncul di koordinat disana ya vektor 4 ya baru kalian masuk ke slash admin biar kalian nggak bingung-bingung ya masuk ke admin option disini ada namanya developer option kalian bisa copy vektor 4 disana kan kita tulis vektor 4 ya untuk lokasi copy vektor 4 ya ini kalau display koordinat nih ya vehicle dev mode ya apa ini vehicle dev mode oke kalian sudah copy kemudian kalian masuk ke dalam script nya teman teman ya tutorial framework nya tadi nggak perlu sekarang kita masuk ke sini masuk ke polis job ya esik j klm op nih polis job masuk ke config seperti biasa kalau bahasa pemrograman hampir mirip-mirip dengan si esik ya tetap kalian baca-baca terus disini oh bukan bukan teman teman masuknya ke management ya nih ada qb management kemudian kalian pilih config gimana config nya disini tidak ada oh ini client config ya client config kemudian nih polisnya karena kita tadi sudah kita copy jadi kita tinggal pastekan disini ya kita tinggal pastekan aja disini ya ininya jangan dirubah kasih efektor 4 teman teman karena kita cuma perlu koordinatnya jadi kita hapus yang ini oke kemudian sekarang kita copy yang ini ya ctrl copy kita masukkan yang di boss menu zone karena ini untuk zonenya ya kalau dia masuk di area ini maka perintah otot e nya nanti akan muncul oke otot save berarti sekarang kita tinggal disini ya di qb core kalian masuk ke halaman ini ya kalian masuk ke resource untuk restart si management nya kalian bisa restart dari sini atau kalian bisa restart dari ingame nya di f8 kalian ya kalian ensure qb management seperti itu temen temen ya nanti otomatis boss job nya akan pindah ke sini ya ini manage employee jadi kalau dia aktif dia akan nyala hijau seperti ini ya tinggal nanti mau hire employee siapa yang lagi online ya kemudian storage akses storage akses hanya untuk boss job ya jadi nggak bisa dibuka oleh bawahan juga terus disini ada outfit juga untuk ganti baju kemudian management ya kita mau deposit duitnya kemudian withdraw nya di atas sudah ada balance nya oke temen temen jadi seperti itu terus sekarang kita bisa lock juga kuncinya ya oke sekarang kita set job dulu jadi ems kemudian set job satu job nya ambulance nama-namanya masih mirip dengan esx ya grid nya 4 kalau nggak salah oke kita slash job ya grid nya shift oke sekarang kalian bisa lihat ke hp buka hp kalian kemudian kalian pilih service nanti disini akan muncul siapa yang aktif ya temen temen kalian bisa telepon siapa aja yang lagi aktif kalau polisi juga gitu nanti dia akan muncul disini ya jadi kalian bisa panggil real estate lawyer kalian bisa lihat siapa yang sedang aktif dan ketika kalian perlu bantuan kalian tinggal telepon orang yang bersangkutan namanya siapa dan sekarang kita langsung tpm aja ke lokasi ms ya slash tpm oke karena kita god mode nggak usah takut jatuh mati kita nggak bakal mati pek oke temen temen ya disini ini adalah tampilan rumah sakitnya tuh ini rumah sakitnya mewah lah ya wah jadi kita nih kalau kalian mau check in itu disini temen temen ya kalian nanti akan diarahkan ke tempat tidur tuh aku sedang diobati oke temen temen you are being helped ya karena kita tadi habis jatuh ya injuri jadi kita selesaikan dulu nih wah tolong pak dokter aku sedang sidra nih ya jadi nanti darahnya otoh lagi to get out of bed tekan E jadi ada instruksinya temen temen tuh aku baru bangun aku pingsan kenapa ini aduh ah baru kita keluar nih keluarnya kemana weh oh oh ini 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 tempat out pasiennya disini tadi ya oke jadi kalau kalian mau berubat langsung atau kalian mau manggil dokter nanti saya lihat saya lihatkan disitu ya sekarang kita masuk dulu disini ya ini bisa kalian pindah-pindahkan ya armorinya nih ada bandage ada painkillers kemudian ada first aid flashlight dan juga fire extinguisher ini kalau kalian mau beli juga bisa sih ya baru nanti kalian bisa pakai tuh ini bisa digunakan tuh untuk mademkan api bisa ini guys oke terus kalau kalian jadi bentar kita cek aku juga belum tahu tempat oh ini clothing shop bukan disini ghost managernya dimana ya on duty off duty nya juga belum ada guys nih go off duty nah go on duty ya disini kalian tinggal cari-cari aja kayak gini sih sebenernya tembak boss job nya dimana nanti tinggal cariin aja ya liatin di config aja temen-temen kalau pengen nyariin terus kalau kalian jadi polisi ataupun warga selain EMS nanti kalian bisa manggil si dokternya nih disini tuh ada kalau dokternya ada yang online disini nanti pilihannya ada check-in dan juga call dokter ya temen-temen jadi disitu nanti kalian bisa call dokter dan juga milih untuk diapain oke terus kita ke sini oke kita jadi supir taxi ya kita jadi supir taxi nah disini akan muncul seperti ini kemudian kalian bisa standard cap ya oke oke terus kalian bisa ngambil warga temen-temen ya kalian pilih work kemudian NPC mission oke nanti dia akan ada blip dimana kalian harus nyebut penumpang dan nurunin penumpang oke biar gak lama-lama kita langsung ke sini aja temen-temen nih ini ya kalian TPM kan nih oke oh dia di atas guys harus naik ke atas dulu nih oh ini 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 nih gas dia ada putih-putihnya jadi nanti kita ada instruksinya tuh call NPC oke naik ya ya otomatis kita akan nganter dia ya tuh ngikutin sesuai arah yang sudah ditentukan dan perhitungannya dia akan otomatis jalan ya temen-temen oke biar kita cepetin aja disini oke oke tuh nah lumayan 31 guys dia nuruninya dimana oh di depan nah ini ada tanda putih-putih nah tinggal drop nah dia akan turun oh kita dapat crypto stick anjay ya jadi kita selain dapat duit kita dapat barang-barang buat yang kita perlukan ini kalau mau matikan tinggal di hidden oke jadi seperti itu aja ya nanti yang lain-lain kalian bisa coba sendiri ya supaya nggak terlalu lama temen-temen ya karena ini sudah lama banget kita bikinnya sebentar tapi ngecehnya yang lama jadi supaya kalian punya gambaran aja dan terima kasih banyak sudah ngikutin video-video kita ya nih kita lihat oke jadi terima kasih banyak yang sudah follow yang sudah ngikutin yang sudah support juga di channel ini semoga tutorial ini bermanfaat ya nanti kita coba juga kalau temen-temen wacoka yang yang coba yang ESX tadi kalian bisa coba tapi kayaknya dari keterangannya dia nggak selengkap ini jadi hanya bis-bis defaultnya doang kalau ESX jadi kalian bisa cek semoga bermanfaat dan buat temen-temen yang baru hadir jangan lupa di subscribe dulu dan juga nyalain loncengnya ya temen-temen supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika gua lagi upload ataupun gua lagi streaming dan kita bisa saling komunikasi berbagi ilmu berbagi cerita oke temen-temen sampai ketemu di video selanjutnya dan pamit undur diri semoga sehat selalu lancar selalu bahagia selalu hari-harimu sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati